Pembicara netik kita kali ini adalah seorang pria yang lahir di kota Bandung. Anak kedua dari tiga bersaudara ini berasal dari keluarga yang sederhana. Beliau pernah bekerja sebagai operator warnet, sales motor untuk mengumpulkan biaya pendaftaran masuk universitas. Suatu hari beliau diperkenalkan bisnis tiens oleh sahabatnya, di saat menghasiswa tingkat akhir. Di awal beliau menolak bisnis tiens ini, tetapi tahun 2014 beliau memutuskan untuk bergabung dan memiliki keyakinan kuat untuk bisa menjadi anak yang membanggakan orang tua. Dari komitmen dan kegigihannya ini, Rocky Stefan telah menikmati kesuksesan dan meraih beberapa impiannya. Prestasi yang sudah diraih dari bisnis tiens yaitu jalan-jalan ke Asia dan Eropa, Family Car, Cash Reward 20.000 USD, dan beliau juga telah membelikan satu unit rumah untuk kedua orang tuanya. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis tiens? Inilah sukses story dari Rocky Stefan. Bapak-Ibu semua, apa kabar? Ketika Anda sebut luar biasa, maka saya sangat merasakan betul aura positifnya. Dan saya percaya sekali Bapak-Ibu, jika aura positif itu menular, maka sukses pun berlaku ke hal yang sama. Bapak-Ibu semua, perangkat nama saya Rocky Stefan, lahir di Bandung, usia saya sekarang 28 tahun. Mengenal bisnis ini sejak usia 22 tahun. Saya lahir di Bandung, yang berdarah Batak. Bapak-Ibu semua, betul nggak kalau sukses itu terjadi karena banyak pengulangan, betul? Betul. Itulah kenapa saya ada di sini, Bapak-Ibu. SD Melania, SD lagi Cipagalo, SMP dua kali, SMA sekali. Cukup, ya. Saya bilang sama ayah saya, Pak, masih belum, ilmunya kurang nyerep. Mau sekolah mana? Oke, pindah. Jadi, memang saya dari SD, SMP, bahkan SMA, saya tergolong orang yang beda sendiri, ya. Jadi, saya nggak suka yang mainstream, sorry. Pengen beda. Jadi, riset kelas lima, orang pengen ke kelas enam, saya tinggal kelas. Beda, jadi, sukses butuh pengulangan, betul? SMP kelas satu, jadi kelas satu SMP, saya tinggal kelas kembali. Di SMA, saya tidak bermaksud untuk mengecewakan orang tua. Entah kenapa, saya suka sekali, merubah hari. Jadi, saya Senin tuh pengennya kayak minggu. Bangunnya jam sepuluh. Abis itu sarapan. Teman pulang sekolah, baru saya main. Makanya di kelas satu SMA, dan terjadilah. Nah, itulah kurang lebih, Bapak Ibu. Kenapa ini saya ceritakan? Karena saya yakin, Anda yang hadir di sini, mempunyai trik-rikot pendidikan yang lebih baik, betul? Jika hari ini saya sirper Lion, Anda jauh lebih pantas, bahkan di God Lion minimal. Begitu, Bapak Ibu. Dan kurang lebih, saya mengenal bisnis ini di saat saya mahasiswa, Bapak Ibu. Jadi, karena saya SMA, tinggal kelas kembali, saya tidak pernah tinggal kelas, karena kita pakai metode yang berbeda kalau di Bandung. Boleh tinggal kelas, tapi bisa tetap naik. Syaratnya apa? Pindah sekolah. Bahasa Jermannya, naik tajung atau naik, tapi ditendang ke sekolah lain. Nah, itulah kurang lebih seorang Ruki Stefan yang hari ini sudah punya prestasi sebagai silver lion. Saya doakan, satu-dua tahun ke depan, Anda punya cerita yang sama dengan cerita yang berbeda. Jadi, artinya apa, Bapak Ibu? Apapun kondisi Anda, apapun latar belakang Anda hari ini, itu bukan penjamin. Beda, Bapak Ibu. Bukan penjamin, tapi yang menjamin adalah latar depan. Bagaimana visi Anda, bagaimana arahan Anda. Nah, artinya, Bapak Ibu, apa sih yang saya temukan ketika saya mau mulai bisnis ini? Apa sih yang saya lakukan ketika saya pengen banget bisa menunjukkan sesuatu? Saya kadang-kadang gak ngerti, Bapak Ibu, makna hidup itu apa. Karena yang saya alami, Bapak Ibu, saya diperintah orang tua saya untuk tekun belajar. Tapi di saat saya sudah tidak belajar, saya merasa enak banget kalau misalnya saya punya teman yang banyak. Cerita kita di rumah dengan di luar beda gak? Beda. Kita ketemu teman, hobi kita berubah. kita pulang ke rumah. Pemikiran orang tua akan sangat jauh berbeda dengan apa yang ada di lingkungan pertemanan kita. Makanya saya bingung, Bapak Ibu, hidup apa ya? Anda bisa jawab, hidup apa Bapak Ibu? Bagi Anda? Games? Bagaimana caranya menyesalikan misi? Challenge? Jadi hari ini Anda di challenge. Finish-nya di mana, Bapak Ibu? Di makam ya? Entah Bapak Ibu, tapi yang saya ambil poinnya adalah selalu ada pilihan, betul? Memang di saat kita sudah memilih, kita gak tahu hasilnya seperti apa. Tapi yang jelas, hari ini tugas saya adalah membagikan sesuatu, Bapak Ibu, dari pilihan apa yang saya sudah ambil. Dan kebetulan saya dipanggil di sini untuk menceritakan apa hasilnya setelah saya memilih. Apa resikonya setelah saya memilih. maka izinkan saya, Bapak Ibu, satu jam ke depan saya akan membagikan bukan cuma sekedar senangnya, Bapak Ibu, tapi izinkan saya untuk menceritakan prosesnya. Sepakat, Bapak Ibu? Applause untuk teman-teman semua. Bapak Ibu, saya lahir dari keluarga sederhana. Ayah saya hanya seolah seles, seles papan gipsum, langit-langit yang warna putih. Ayah saya itu, Bapak Ibu. Ayah saya 11 tahun bekerja di perusahaan swasta. Tapi ketika sudah waktu 11 tahun, waktu itu saya masih SMP. Jadi waktu 11 tahun ayah saya bekerja, sukses, Bapak Ibu. Sukses dipecat. Diganti dengan yang lebih muda. Dikasih pesangan, Bapak Ibu. Jadi yang asalnya sudah cukup bahkan pas banget. Di saat saya SMP, ayah saya sudah tidak punya lapang pekerjaan atau sudah tidak punya penghasilan tetap. Dan artinya apa, Bapak Ibu? Disitulah keluarga kami serba kekurangan, serba tidak ada, Bapak Ibu. Saya anak kedua dari tiga bersaudara, kakak saya ketika ayah saya dipecat, kakak saya memutuskan untuk putus sekolah dan kerjanya antar jemput anak SD. Adik saya masih mampu karena waktu itu menempuh jalur beasiswa di saat di bangku SMP. Tapi kalau saya pribadi, Bapak Ibu, saya memutuskan untuk tinggal di rumah teman. Jadi dari SMP, Bapak Ibu, saya pulang ke rumah hanya Sabtu dan Minggu. Senin sampai Jumat, saya tinggal di rumah teman. Teman yang sudah saya kenal lama dari sejak SMP. Dan hidup saya di situ gak cuma sekedar nginep Bapak Ibu, tapi saya berkontribusi di rumah teman saya. Kalau pertama mungkin kita di servis ya, oh makan, betul? Ayo makan. Dua hari, tiga hari, seminggu, sebulan, kira-kira kalau Anda numpang di rumah teman Anda sebulan kira-kira gimana? Masalah gak? Masalah, ini kapan pulangnya? Kok jadi numpang hidup ya? Nah kurang lebih Bapak Ibu, saya lakukan itu dari SMP. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ya saya berkontribusi. Saya cuci piring, saya cuci mobil, saya sapu-sapu Bapak Ibu di saat teman saya sekolah. Nah itu kurang lebih yang saya lakukan Bapak Ibu. Saya numpang hidup dan saya juga gak tahu hidup itu untuk apa. Yang jelas, kalau ada pilihan, saya pilih. Kalau ada penawaran, ya saya coba bandingkan. Mana yang lebih baik? Nah kurang lebih Bapak Ibu, hidup saya biasa aja bahkan tergolong minus Bapak Ibu. Dan itu kurang lebih saya sudah terima ketika saya SMP. Di saat anak-anak teman-teman saya yang lain Bapak Ibu dibeliin motor sama orang tuanya. Ada yang mungkin main game konsul terbaru, ada yang mungkin sehari dapat bekul yang paling besar. Kalau saya pribadi Bapak Ibu gak muluk-muluk. Yang penting saya bisa tidur, saya bisa nebeng, saya bisa punya teman. Banyak orang yang bilang kalau di sekolahnya gagal, yaudah masa depan suram. Kalau nilai kamu jelek gimana nanti? Guru sering bilang sama itu. Rocky kamu gak akan bisa sukses kalau kamu gak belajar. Kalau nilai kamu jelek kamu gak punya masa depan. Kamu gak akan diterima kerja. Terjadi Bapak Ibu. Bener. Emang susah banget kerja Bapak Ibu. Makanya waktu itu saya putusin, saya ngelamar kemana-mana. Akhirnya setelah saya waktu itu SMA tinggal kelas. Kelas satu. Saya gak kelas dua SMA, saya gak kelas tiga SMA. Saya kerja Bapak Ibu. Kerjaan pertama saya, waktu itu saya memilih untuk menjaga toko alat tulis. Di sini ada toko alat tulis? Biasanya plus fotokopi, betul gak? Ya, tugas saya fotokopi saja. Kebetulan waktu itu saya kerja di dekat universitas di daerah Bandung dan tugas saya adalah fotokopi. Teman saya, mahasiswa. Di dalam hati, pengen banget saya jadi mahasiswa. Andai saya anak orang kaya, saya jadi mahasiswa. Jadi waktu itu ya, mau gimana lagi? Hidup saya memang di sini. Entah kenapa Bapak Ibu, saya bukan percaya. Saya bukan gak percaya bisa kaya, tapi menurut saya, gak semua orang bisa kaya, betul? pasti ada yang susah. Nah, saya cuman kepikiran, saya kayaknya bagian orang yang tipe susah. Udah sampai situ. Jadi kerja saya ya kayak gitu Bapak Ibu, fotokopi. Dan waktu itu saya lihat Bapak Ibu, karena memang lama-lama kerja saya bisa ditambah, part time. Akhirnya Bapak Ibu, jam 8 pagi sampai jam 5 sore, saya sebagai penjaga fotokopi. jam 6 sore sampai jam 6 pagi saya lanjut jaga warnet. Jadi kurang lebih Bapak Ibu, 24 jam saya cari duit. 24 jam saya cari duit. Untuk apa Bapak Ibu? Minimal saya pulang ke rumah, saya bisa bawa sesuatu, saya bisa beli beras, saya beli mie instan untuk keluarga saya, Bapak Ibu. Minimal Ibu saya bisa masak sesuatu untuk kakak saya, adik saya, ayah saya. Entah kenapa waktu itu ayah saya yang biasa berpakaian rapi sebagai sales marketing, sudah mulai meninggalkan pekerjaannya, ya ayah saya juga waktu itu memutuskan untuk menjadi pulih bangunan, Bapak Ibu. Jadi, sudah standar, diperketat sampai seadanya, bahkan di bawah sekali, Bapak Ibu. Dan saya menerima, karena saya percaya yang kaya memang sudah ada, dan saya bagian level-level dibawa seperti itu. Itu kurang lebih, Bapak Ibu. Dan, Anda tahu gak? Sebelum orang mencapai sesuatu, mereka punya bahan bakarnya, betul? Ada harapan yang keluar. Saya gak punya, Bapak Ibu. Saya gak punya harapan, yang jelas, jalanin aja. Kalau memang kerja, saya kerja, dan itu kurang lebih saya lakukan. 24 jam saya kerja, dan akhirnya saya bisa mengumpulkan uang, karena saya kerjanya sebagai operator warnet. Kalau malam, Bapak Ibu, saya suka browsing. Browsingnya saya, Bapak Ibu, saya cari universitas di Bandung. Waktu itu, yang terbaik ada ITB, yang kedua ada universitas pajajaran. Gak kepikiran. Saya cari dari yang terbaik, diganti kata kuncinya, jadi universitas termurah. Keluar, Bapak Ibu. Waktu itu, saya lihat pas. Oke, tinggal kerja, ngumpulin gaji 2 bulan, kayaknya cukup nih. Dan waktu itu, ketika saya perjalanan ke rumah, saya lihat tiang listrik, Bapak Ibu. Di atas ada tulisan, sedot sensor. Anda tahu kan di tiang listrik? Sedot sensor, hubungi, di bawah ada tulisan, Bapak Ibu. Bagi Anda yang ingin kerja, pastikan Anda memiliki ijazah yang setara dengan SMA. Anda tahu apa itu? Paket? Paket C setara dengan? Wah, ini jalan saya untuk bisa jadi mahasiswa. Akhirnya apa Bapak Ibu? Saya menempuh ujian Paket C. Cerita panjang jadi pendek, akhirnya seorang Rokhi Stefan punya ijazah Paket C, Bapak Ibu. Itu modal saya. Next Pak. Nah, Bapak Ibu, saya punya tujuan, saya nggak ngerti apa itu dream, tapi yang jelas Bapak Ibu, kalau saya ngelewat tempat ini, entah kenapa, bukan sedih ya, tapi kayak kepanggil aja gitu. Saya kayak pengen di sini gitu. Akhirnya waktu itu, saya cari Bapak Ibu informasi tentang Universitas Pejajaran. Apa yang harus saya lakukan? Gimana caranya supaya saya bisa masuk itu? Dengan bermodalkan ijazah Paket C, Bapak Ibu, saya lihat pendaftarannya nggak terlalu begitu mahal. Yang mahal itu setelah keterima. Bener nggak? Formulirnya dulu, setelah nanti benar-benar diterima, baru uangnya berapa, betul? Nah, kurang lebih Bapak Ibu, waktu itu akhirnya saya daftar dengan tiga teman saya. Kalau teman saya, Bapak Ibu, kelas satu aman, kelas dua aman, kelas tiga aman. Ijazahnya SMA. Jadi kita berempat, hanya satu yang mendaftar dengan bawa ijazah paket, paket C. Ya, Bapak Ibu. Tapi nggak tahu kenapa Bapak Ibu setelah soalnya di depan meja, saya kayak kelaparan Bapak Ibu. M, E, B, C, harus dibuletin, betul ya? Ditakkan Bapak Ibu. Keterima. Keterima. Ini apa ya? Kancing deh, kancing dulu. Ya pakai kancing. Saya lupa lagi terlahir belajar kapan. Yang paling serius waktu ingat, kelas dua SD. Sisanya nggak. Tapi nggak tahu kenapa. Keterima. Hanya itu aja di pikiran pasti keterima. Bener, Bapak Ibu. Belum ya? Tempo satu minggu saya cek Bapak Ibu. Saya benar-benar semangat waktu itu saya benar-benar aduh pengen cepat-cepat jaga operator warnet. Pengen brosung terus melihat siapa yang sudah diterima. Nah, waktu itu pengumumannya waktu itu dua minggu entah tiga minggu saya terus browsing saya terus browsing A, B, C ini kok nggak keluar-keluar Bapak Ibu. Tapi Anda tahu nggak? Dari niat yang kuat dari tujuan yang jelas Bapak Ibu dari doa yang kuat tahun 2010 anak yang sudah tiga kali tinggal kelas anak yang daftar dengan paket C akhirnya tertulis Selamat Rokir Stefan Anda lulus sebagai mahasiswa Universitas Pajajaran Bapak Ibu itu kurang lebih saya tanya sama teman Bro gimana? mantap kita kuliah balang ya jangan ledek gue ditolak entah kenapa waktu kami berempat tes saya lihat Bapak Ibu kok dia lesu gitu kenapa sih lesu ah susah diunpat nggak keterima mereka kayak gitu Bapak Ibu makanya saya bilang saya dapat pembelajaran kalau mau sukses minimal Anda semangat dulu betul? akhirnya beda hasilnya Bapak Ibu akhirnya beda hasilnya walaupun saya nggak ngerti apa-apa saya nggak ajarin Anda untuk nggak belajar ya Bapak Ibu jangan ya Bapak Ibu oke Bapak Ibu jadi artinya tahun 2010 berhasil Bapak Ibu yes mahasiswa waktu itu Bapak Ibu saya buka tabel ada form biaya pembayaran ini yang menakutkan agak lama saya karena harus di download berupa pdf habis itu di print dibawa pulang ke rumah ditunjukkan pada orang tua sedangkan waktu itu saya tahu orang tua saya bukan cuman nggak punya uang bahkan nggak percaya saya keterima umpat tapi yaudahlah yang penting saya tahu dulu harganya berapa saya print Bapak Ibu saya bawa pulang yang pertama saya buka pintu Bapak Ibu Pak Ma Rocky keterima terima dimana kampus yang termurah itu ya pastilah itu kan tinggal uangnya aja nggak diunpat kalau ibu saya mulai senyum kalau ayah saya udah tahu ujungnya uang kan maksudnya itu mulai ayah saya mulai matiin TV ini udah malam nggak tidur ayah saya mulai gitu itu udah mulai tahu Bapak Ibu karena memang kami nggak punya uang sama sekali Bapak Ibu kalau urusan biaya sehari-hari ya kadang-kadang hutang ke warung A pindah ke warung B pindah ke warung C sisanya kita kumpulkan kita pinjam sana-sini kadang sodara nolongin kadang kita kalau soal beras Bapak Ibu saya udah nggak kenal beras yang mahal waktu ayah saya udah drop banget Bapak Ibu saya tiap hari mohon maaf Bapak Ibu beras miskin kami tinggal di komplek bro kami tinggal di komplek hasil ayah saya kerja 11 tahun kita tinggal di rumah RSSSS Sederhana nah kurang lebih Bapak Ibu disitu akhirnya saya bilang biayanya 13 juta disitu nggak ada solusinya sabar ya sabar udah cuman kayak gitu Bapak Ibu akhirnya saya mikir Bapak Ibu ini gimana caranya ini gimana caranya saya kembali kerja saya tanya teman-teman saya ada nggak yang mau pinjamin uang kalau saya keterima saya janji deh bro saya gantiin nggak ada yang kasih Bapak Ibu dan waktu itu saya kepikiran Bapak Ibu saya dekat sekali dengan orang tua teman saya saya hidup disana saya nebeng hidup disana akhirnya saya bulan berani ngomong saya panggil mama juga sudah dianggap anak mah boleh nggak Roky keterima di UNPAD Roky rencana mau kuliah sambil kerja kira-kira ada nggak uang untuk daftar nanti Roky ganti entah kenapa Bapak Ibu dari 13 juta saya dipinjamkan 3 juta jadi minusnya masih 10 juta Bapak Ibu tapi berhari-hari saya telepon sana-sini Bapak Ibu nggak ada lagi yang pinjemin sedangkan waktu itu hanya waktunya 4 hari lagi untuk pelunasan apa yang saya lakukan Bapak Ibu saya tahu ayah saya memang ada di posisi titik terendah kami ada di titik terendah tapi ayah saya punya jerih kerja keras selama 11 tahun dengan memiliki rumah jadi rumah sederhana itu Bapak Ibu hasil dari kerja ayah saya 11 tahun cuma sayangnya Bapak Ibu waktu ayah saya di PHK ternyata rumah itu belum lunas karena waktu pelunasannya itu temponya harusnya 2 tahun angsuran setelah saya cek-cek Bapak Ibu ternyata rumah saya sudah dalam pengawasan bank Bapak Ibu ide terfikirkan Pak mah gimana kalau misalnya rumah ini kita jual kita ngontrak nanti Rocky keterima di unpat Rocky kerja keterima di bank nanti Rocky jadi tulang punggung stop kalau rumah ini sampai gak ada kita bisa tinggal di bawah jembatan ibu saya menolak mentah-mentah ayah saya gak bisa ngomong apa-apa sehari saya coba gak mau hari berikutnya saya coba gak mau di hari terakhir Bapak Ibu entah kenapa saya maksa betul Bapak Ibu saya maksa orang tua saya untuk ayo Pak ayo Pak sekali ini aja kasih kesempatan Rocky ngebuktiin kalau memang Rocky dulu sering ngecewain tolong beri kesempatan satu kali lagi untuk Rocky boleh bergaul dengan mahasiswa unpat Rocky cari sesuatu untuk bisa merubah derajat keluarga ini entah kenapa Bapak Ibu obrolan jadi panjang ayah saya mulai bahas kemana-mana ibu saya mulai bahas kemana-mana tapi gak tau kenapa hasil dari obrolan itu Bapak Ibu tiba-tiba ayah saya melontarkan kalau itu mau kamu yaudah malam ini kita pasang rumah ini dijual akhirnya apa Bapak Ibu rumah itu statusnya walaupun masih belum lunas kami jual dan sisa-sisanya dengan setelah bayar utang dan lain-lain Bapak Ibu dalam tempo waktu kurang lebih seminggu rumah itu laku Bapak Ibu dan akhirnya saya bisa bawa uang untuk mendaftar keempat 2010 saya berhasil menjadi mahasiswa diploma tiga jurusan administrasi bisnis Bapak Ibu inilah salah satu achievement buat saya inilah salah satu momen dimana saya akhirnya mulai punya lingkungan baru saya mulai punya teman baru dan entah kenapa Bapak Ibu setiap saya bekerja setiap saya melakukan sesuatu saya gak ngomongin saya gak berdoa untuk menjadi orang kaya Bapak Ibu satu hal yang sering saya ulangi saya hanya minta jalan terang itu saja Bapak Ibu saya hanya minta jalan terang saya hanya minta jalan terang karena menurut saya Bapak Ibu kami sedang ada di kehidupan yang menurut saya gak ada sesuatu yang cerah Bapak Ibu kita keluar gak ada gak ada sesuatu yang berubah Bapak Ibu jadi akhirnya Bapak Ibu dengan rumah dijual ayah Ibu saya bisa kembali lebih produktif bisa mulai melunasi hutang-hutang Bapak Ibu dan akhirnya status rumah sudah dijual dan kami tinggal di sebelah rumah yang sudah dijual dengan status mengontrak Bapak Ibu itulah kurang lebih hal yang memang terjadi di saat saya belum mengenal bisnis ini dan inilah awal perjalanan saya memiliki teman baru dan di kampus ini Bapak Ibu di status mahasiswa ini saya mulai mengenal bisnis tiansi Bapak Ibu jadi kurang lebih inilah teman-teman saya Bapak Ibu waktu saya di kampus sahabat sevisi anda tahu visi kan satu ngomong A semua ikut A ya satu ngomong B semua ikut B ikut-ikutan bro besok masuk gak enggak yaudah kita enggak bro tugas sudah belum belum yaudah tenang kita juga enggak sevisi banget Bapak Ibu senang banget saya main sama mereka sampai di satu saat saya mikir Bapak Ibu kok mereka enak banget ya dan yang saya tahu Bapak Ibu mereka dari latar belakang yang orang tuanya mampu cuman dia selalu bilang tenang bro rokok kita bareng bro kosan ayo bareng lah kos wah pokoknya nyaman banget Bapak Ibu jadi kalau saya bilang zona nyaman muncul kembali setelah tadi dramatisir meminta untuk kuliah saya kembali mulai Bapak Ibu hawa-hawanya ini mengecewakan lagi nih hawa-hawanya Bapak Ibu next pak nah ini kurang lebih Bapak Ibu saya jadi lupa Bapak Ibu perasaan administrasi bisnis kok saya tiap hari ada di pegunungan ada di hutan ini mulai beda nih Bapak Ibu ya makanya waktu itu saya lihat teman-teman saya memang ya gini Bapak Ibu agak beda sama yang lain tapi waktu itu saya belajar Bapak Ibu persahabatan luar biasa betul gak luar biasa disini saya lihat Bapak Ibu teman saya ngingetin yang kaos merah di atas bro salah kita main hari ini kok baru lihat nih ada status BBM ternyata hari ini kita lagi ujian semester bro Bapak Ibu kami sedang ada di puncak gunung kalau posisinya masih satu jam Bapak Ibu saya lebih baik ngebut pakai motor habis itu ujian ini udah di puncak gunung Bapak Ibu teman saya yang tidur bilang ayo-ayo tiduran dulu tiduran akhirnya kita merenung Bapak Ibu enak banget kena angin gitu ya sampai ya lupa Bapak Ibu makanya waktu itu zona nyaman itu cukup menghipnotis Bapak Ibu dan saya gak ngerti yang jelas nikmatin aja enjoy life bro mumpung masih muda bener gak gitu kan motivasi up bukan motivasi ya mengobati sama endingnya sakit cuman dibius dulu mumpung masih muda kan bahasanya gitu bener gak nikmatin aja mumpung masa muda tenang kok orang tua masih mampu kamu menghina orang tua kamu gak usah berjuang orang tua kan sudah berjuang kita tinggal nikmati ya next pak nah Bapak Ibu jadi inilah kehidupan saya Bapak Ibu kalau dibilang siapa yang paling kurang ajar sebenarnya saya Bapak Ibu mereka mending orang tuanya sanggup dan mampu kalau saya apa yang sudah dikorban Bapak Ibu rumah makanya waktu itu Bapak Ibu satu yang saya butuhin sadar jadi bukan cuman orang keserupan aja yang perlu sadar orang yang lagi di jodoh nyaman perlu sadar gak baru kita mikirin mau apa plus dulu untuk Bapak Ibu semua luar biasa next pak anda tau ini maaf Bapak Ibu saya memang anak orang miskin tapi anak Bandung yang bisa ke Bali itu hanya anak orang kaya betul gak sorry Bapak Ibu walaupun saya miskin saya gak malu-maluin tetep keren dong Bapak Ibu postingan ini di like dengan total ratusan like bukan di Instagram dulu jamannya pet anda masih ingat untuk yang milenial ya mohon maaf Bapak Ibu untuk yang belum paham mohon maaf nah Bapak Ibu sampai Bali jadi kalau anda lihat tadi perahu kalau anda lihat pegunungan itu masih sekitaran Bandung like-nya belum banyak dua lah kalau fotonya di edit dikit lima nah kurang lebih Bapak Ibu inilah salah satu the best moment ngetah kenapa saya merasa paling keren diunpat anda sudah pernah kesana anda gak pake budget saya harus beli tiket pesawat saya harus menginap betul ya saya telepon ya bisa ditransfer 10 juta oke itu bahasa ngebego-begoinnya Bapak Ibu mau saya kasih cara gak liburan gratis gratis tanpa modal anda berangkat anda suka Singapura mau Singapura mau saya ajarin caranya gak apa-apa oke saya jadi gak enak Bapak Ibu oke silahkan di next pak silahkan gadaikan BBKB motor anda ya saya tahu mungkin dari minggu lalu bulan lalu paroki luar biasa silver lion pas liat kelakuan oh gini ya paroki Bapak Ibu semua di satu momen teman saya di kosan gak bisa tidur saya temenin lagi apa bro ini lagi youtube lihat tuh Bali indah banget banyak banget yang indah apanya bro pantai bukan bule eh gue bilang ya gue bilang ngapain nah waktu itu saya bilang pengen ke Bali iya cuman ya gue rencana mau nabung deh ya paling 6 bulan 1 tahun gue berangkat lah nah waktu itu entah kenapa Bapak Ibu malam itu saya nonton bareng sama iya bener Bali itu keren banget makanya Bapak Ibu anda bersyukur anda ditinggal di tempat yang menjadi dream orang seluruh Indonesia close dulu untuk anda semua bapak Ibu cerita panjang jadi pendek bro pinjem baju ya gue nginap di kosan lu siap bro waktu saya buka lemari Bapak Ibu saya lihat ada buku sakti saya kira Bapak Ibu dia beli motor kredit rata-rata kan seperti itu betul bro fix lusa paling telat kita ada di Bali enak aja bro dari mana caranya saya buka jendela motornya diparkir depan kosan Mio Sol Mio Sol waktu itu tahun 2009 baru dua bulan pakai jok masih dibukus plastik sama dia sayang banget dia sama motornya langsung disitu Bapak Ibu kalau anda sekarang baru bisa prospek saya sudah bisa prospek bedanya bro ini buku kurang cerdas ayo kita sekolahkan masuk masuk Bapak Ibu hipnotisnya masuk disitu saya sudah seneng kalau dia ke Bali saya ke Bali waktu itu bro bentar-bentar ini angsurannya yang paling lama bro biar nanti dapatnya sekian oke cari ciciran yang paling lama oke berapa lama nih lima tahun lima tahun oke oke nah akhirnya waktu itu BPKB Mio Sol Yamaha Mio Sol tahun 2019 cairlah tujuh juta solusi mengatasi masalah dengan masalah nah Bapak Ibu semua disinilah saya mulai mendapatkan masalah demi masalah saya belum mengenal apa itu tiansi Bapak Ibu jadi waktu saya dapat masalah itu kurang lebih lima hari Bapak Ibu saya disini saya ke waterblow saya nginep di kute saya gak tau Bali waktu itu pokoknya saya nanya-nanya turun dari bandara saya naik apa gitu maksudnya saya gak ngerti dan ngomong-ngomong Bapak Ibu penerbangan pertama saya Bapak Ibu dari BPKB tersebut intinya Bapak Ibu saya memang suka traveling saya suka banget traveling dan dari situ Bapak Ibu ternyata setelah disurvey setelah di cek kita habisin duitnya disini Bapak Ibu kita foto dengan orang Australia orang Amerika orang-orang lainnya temen saya nyolek bro-bro ada sesuatu yang aneh nih bro ada yang janggal bentar-bentar kita duduk dulu nah waktu itu saya inget Bapak Ibu saya duduk di pantai kute waktu itu silahkan pesen es kelapa ngomong-ngomong gue kan gak di BPKB yang bayar siapa bro wah dibahas Bapak Ibu lagi liburan disitu di situ jiwa miskin saya terpanggil Bapak Ibu tenang bro sabar dulu kita nikmatin dulu gak enak bud ini jadi ayolah wah ternyata Bapak Ibu akhirnya waktu itu fix Bapak Ibu sepakat angsuran dibagi dua enak aja bro lu juga menikmati udah bagi dua nah dari situ Bapak Ibu saya punya tanggung jawab harus bayar angsuran dibagi dua selama berapa bulan Bapak Ibu di total-total tiga tahun harus lunas singkat cerita Bapak Ibu kita perjalanan ke Bandung saya ngomong bro kita udah keren sih ke Bali tapi langkah baiknya jangan ada yang tahu kita gak di BPKB bro iya nah karena memang wah kalau soal pencitraan Bapak Ibu di kampus saya luar biasa Bapak Ibu saya kaget saya kira teman saya pakai mobil punya dia ternyata Bapak Ibu ceweknya yang punya mobil dia pacarnya punya mobil di kampus yang berbeda dia pinjem mobilnya dibawa ke kampus dia Bapak Ibu jadi udah terlalu banyak Bapak Ibu di kampus saya pecintraannya nah itulah Bapak Ibu yang membuat kadang-kadang pendapatan tidak sesuai dengan gaya hidup nah kurang lebih Bapak Ibu karena memang pergaulan saya kurang lebih seperti itu saya gak ngerti harus seperti apa tapi yang jelas sepakat gak Bapak Ibu lingkungan itu mempengaruhi masa depan kita saya bergaul waktu saya SMA dengan yang memang anak-anak hobinya motor jadi saya kalau lihat motor bagus nah kalau misalnya waktu teman-teman kampus saya hobinya traveling entah kenapa saya jadi ya traveling seru memang di awal sih biasa aja tapi setelah lingkungan itu kuat Bapak Ibu entah kenapa lingkungan ini membawa saya ke hal yang sesuai dengan interestnya dari lingkungan tersebut jadi kurang lebih Bapak Ibu lingkungan mempengaruhi masa depan dan kabar baiknya Bapak Ibu entah ini disengaja apa tidak Anda sedang berada di lingkungan positif boleh dibantu Pak slide ya Bapak Ibu jadi sedikit kesimpulan siapapun Anda Anda bergaul dengan siapapun itu kurang lebih mempengaruhi dan hal inilah yang terus Bapak Ibu hal inilah terus yang memang terus mempengaruhi saya saya waktu saya tidak suka sekolah saya sering bolos sekolah karena memang saya bergaul dengan orang yang suka bolos ketika saya memiliki pendidikan yang tidak baik karena memang saya bergaul dengan lingkungan tersebut akhirnya waktu itu saya sempat merasa apa yang salah dengan diri saya oh ternyata pertama lingkungan karena lingkungan ini menghasilkan pemikiran baru nah pemikiran ini lama-lama Bapak Ibu jadi mindset jadi alam bawah sadar kita oleh karena itu Bapak Ibu saya ngerti betul kenapa vision seminar penting karena kurang lebih Bapak Ibu Anda akan terus diperdekat dengan orang-orang sukses sehingga mindset Anda apa sukses 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 Bapak Ibu next pak bagi saya dua orang ini dulu tipe sejenis Bapak Ibu entah kenapa Bapak Ibu saya lihat kok mereka berdua di kosan bareng gitu ya Bapak Ibu bukan maksud saya mau nuduh Bapak Ibu tapi saya lihat kemarin yang pakai boxer kuning ini sebelahnya besoknya kok dia boxernya sama apa gimana oh saling pinjam nah Bapak Ibu saya mau ceritakan orang siapa orang yang pakai jaket warna abu ini di awal tadi saya cerita dari SMP saya hanya pulang ke rumah hari Sabtu dan Minggu sisanya nebeng hidup di orang lain nah inilah orang yang rumahnya saya ganggu jadi kartu keluarga isinya cuma tiga nambah jadi satu Rocky Stefan dari SMP sampai kuliah Bapak Ibu saya masih sering nginep di rumah dia monoplos untuk sponsor aktif saya Bapak Diaram dan Item Bapak Ibu saya sudah lama kenal dengan beliau nah disinilah Bapak Ibu saya mulai mengenal jualan saya mulai mengenal box kalsium kalau hari ini mungkin Anda lihat kalsium warnanya putih ya kalau dulu hijau ini saya bilang apa ini balsam zaman now dari jauh gitu karena saya lihat oh masuk amplop hektor-hektor ke JNA ke kantor pos pencet handphone lagi terus kayak gitu Bapak Ibu saya gak ngerti maksud saya apa ya cuman waktu itu saya tahu Bapak Ibu mereka ini anak-anak kategori tidak sekeren kami yang suka ke Bali mereka habis mereka di kosan mohon maaf kami traveling gitu ke Bali mohon maaf memang korbannya mioso memang korbannya mioso nah waktu itu Bapak Ibu saya sering bro dimana ayo pulang bareng nah aplen saya ini Bapak Ibu ngomong terus ayo bareng ayo bareng setelah saya jemput saya kira mau minta jemput dan pulang bareng dia ngomong ke dalam bro di kosan wah saya bilang bahaya pergaulan dia ini bahaya karena memang lekat sekali Bapak Ibu anda bisa lihat kan jadi waktu saya masuk kosan aduh gimana ini gitu ya saya udah tapi ternyata di dalam berbeda Bapak Ibu kenapa yang berbeda saya makin aneh lagi Bapak Ibu sama lingkungan mereka karena waktu saya masuk ke dalam kosan saya bilang kok ada empat orang Bapak Ibu di print dengan lembar yang sangat besar pada foto sama motor saya lihat teman saya yang saya kenal kok ada fotonya dengan motor saya bilang kok skupi semua gitu oh kalau motor skupi saya bilang tapi kok ditempel di kosan gitu mereka dengan motor-motor saya bilang saya percaya itu bukan motor dia tapi entah kenapa Bapak Ibu dia foto dengan skupi lalu disitu di print di kosan itu ini ada yang aneh saya lihat lagi produknya wah balsam zaman now oke tapi entah kenapa Bapak Ibu disitu saya gak dipresentasi sama sekali tapi saya lihat waktu itu Bapak Ibu mereka lagi ngitung 100 200 300 400 500 100 200 300 400 bro bonus 100 2 juta lagi bagi bonus nah disitu Bapak Ibu saya mikir bentar bentar kalau gitu caranya lebih baik saya kayak gini dalam hati ya tapi yaudahlah nunggu diajak saya tunggu Bapak Ibu sampai malam gak ada yang ngajak saya Bapak Ibu mereka hanya bagi-bagi duit udah beres bagi-bagi duit saya kira teman saya bilang ayo balik enggak Bapak Ibu dia langsung mengeluarkan CD entah CD apa dia putar waktu itu Bapak Ibu langsung saya lihat ini apa nih suara orang cerita ngomong Mbak Bibu Mbak Bibu saya takut ini sektor sesat apa gimana bingung saya Bapak Ibu tapi waktu itu dibilang masa depan di tangan Anda harus positif pokoknya saya gak terlalu jelas Bapak Ibu tapi intinya oh merubah masa depan oke oke kok mereka dengerin ini tapi kok urusannya sama obat-obatan saya bilang gak ngerti dan waktu itu Bapak Ibu saya kira berakhir disitu ternyata teman saya bilang bro daripada kita pulang udah kemalaman mending tidur disini makin takut saya Bapak Ibu karena yang satu Bapak Ibu yang kaos merah ini Bapak Ibu pandangannya gak enak Bapak Ibu wah saya bilang ini ada awak bahaya ini saya jadi mangsa saya jadi mangsa Bapak Ibu semua saya bener-bener gak merasa ada sesuatu yang baik di dalam mereka berdua tapi saya tahu mereka berjualan kurang lebih waktu itu lima enam orang Bapak Ibu yang sering datang ke kos-kosan itu dan saya lihat Bapak Ibu TMS perusahaan Helbal internasional kalau mau sukses ikuti TMS saya udah ketebak ya MLM saya bilang bro lu lihat di sebelah yang gak kos ya keren gak dia pake baju kantor gitu keren gak pengen gitu kan kita udah kuliah tenang bro tenang gak usah berdebat gue juga gak ngajak lu bisnis jadi jangan komen dong wah saya bilang iya juga sih ngapain saya komentar saya gak diajakin gitu Bapak Ibu jujur saya gak dipresentasi gak ada yang mau presentasi saya Bapak Ibu hanya berteman aja bercanda biasa kesana kemari cuman di satu saat dia bilang eh ngapain lu di kosan waktu itu hari minggu jam 12 siang ngapain lu di kosan sendiri ikut kemana ke undangan kita makan saya bilang wah asik nih makan oke gimana kostum pake batik aja celana bahan fantoval oke siap gue bilang cas dia ninggalin Bapak Ibu wah ninggalin yaudah minta alamat ternyata dia ngasih alamat dan alamat itu adalah alamat OP pertama saya di Braga City Walk Bandung Bapak Ibu ya kurang lebih disitu Bapak Ibu saya lah bercanda nih orang tapi yaudah saya masuk Bapak Ibu dan waktu masuk ya minimal saya gak di kosan sendiri dan saya melihat sebuah pertemuan dia ngejelasin pertemuan dua kunci penting saya bilang ini bengkel atau kesehatan ya ada kunci-kunci ada kunci-kunci bingung bengkel atau kesehatan tapi yaudahlah saya nonton ikut tepuk tangan berdiri waktu itu saya pake celana jean bolong kaos habis itu saya cuman berharap ayam goreng es krim es krim jadi saya agak sedikit penyesal saya udah ngebayang hidangan itu loh free refill es krim buah segar kan gak ada Bapak Ibu saya hanya diceritahu saya dulu sakit ini saya sembuh saya bilang kok jadi ke ilmu apotek nih saya bilang gak ngerti ya Bapak Ibu mungkin aura tinggal kelasnya masih kerasa kali ya nah waktu itu saya lihat Bapak Ibu ada seorang mantan buru pabrik dia berdiri dan waktu itu saya lihat ini orang disetting apa gak ya negatif sekali ya saya saya jadi malu ceritain saya sekarang disini ya nah Bapak Ibu waktu itu mantan buru pabrik itu cerita pernah kan nama saya Alhamdulillah saya terima motor gratis dari bisnis ini gratis habis motor lama-lama ada orang yang lebih keren jasnya lebih mengkilau saya lupa lagi namanya siapa saya terima mobil gratis cash senilai 150 juta jika saya bisa anda juga pasti bisa kayak gitu Bapak Ibu jadi ini tuh main-main apa ngajak saya mau dapat mobil juga Bapak Ibu makin bingung saya karena gak ada presentasi sampai saat itu Bapak Ibu nah cuman yang saya tahu Bapak Ibu ternyata bisnis ini kalau dijalankan minimal anda dapat sesuatu yang lebih dari penghasilan anda per bulan anda dapat reward Bapak Ibu nah itu kurang lebih Bapak Ibu saya mulai tertarik dengan orang-orang yang menerima reward saya mulai lihat Bapak Ibu sharing dari beberapa orang yang baru pulang dari luar negeri waktu itu saya melihat orang yang sharing itu adalah orang yang saya curigai yang pandangannya gitu loh ternyata mohon applause Bapak Ibu untuk upline luar biasa saya God Lion Bapak Julian Sina Bapak Ibu dia maju ke depan dia cerita keindahan Singapura disitu Bapak Ibu saya mulai terpanggil tapi saya jadi memohon ayo dong ajak saya saya kan gengsi minimal anda ajak teman saya masih cuek aja Bapak Ibu dia diemin saya Bapak Ibu jadi kalau ibarat Bapak Ibu untuk yang jomblo anda di PHP-in sama saya juga Bapak Ibu ya sama di PHP-in saya gak dijelasin apapun pokoknya saya ikut tepuk tangan dan saya cerita saya melihat cerita-cerita beliau disitu saya mulai mendapat sesuatu kayaknya saya bisa kalau diajak next pak pertemuan yang lebih besar pertemuan yang memberikan visi pertemuan yang memberikan gambaran lebih jelas adalah vision seminar disitulah saatnya saya mulai mengerti arti hidup bukan cuman hidup adalah pilihan bukan disitu saya mulai mengerti hidup adalah perjuangan hidup adalah proses hidup adalah bagaimana caranya kita bisa bermanfaat buat banyak orang kita bisa menjadi orang terdepan untuk orang-orang yang kita kasihi waktu itu Bapak Ibu silahkan waktu itu saya dengar pembicaranya Bapak Ibu membahas tentang orang tua dan kurang lebih waktu itu ceritanya sama Bapak Ibu beliau menjalankan bisnis ini memang tidak punya rumah dan waktu itu entah kenapa mungkin kalau kita sebut bilang sekarang adalah magic moment dimana saya langsung connect saya langsung dapatkan sesuatu untuk siap bertarung dan waktu itu disinilah tempat saya memutuskan untuk aktif bukan cuma sekedar join tapi saya presentasi saya melakukan tugas-tugas dari mentor saya Bapak Ibu dan di tahun 2014 saya bergabung di bisnis ini Bapak Ibu di bisnis Tia Internasional Bapak Ibu bisnis kebanggaan saya Bapak Ibu jadi Bapak Ibu semua simple saya tidak terlalu berpotensi kalau bicara latar belakang Bapak Ibu saya bukan orang yang tepat Bapak Ibu karena waktu itu saya lihat saya banyak sekali teman-teman crossline saya yang memang waktu menjalankan bisnis ini ada yang latar belakangnya S2 ada yang latar belakangnya macam-macam yang saya rasa lebih baik tapi permasalahannya Bapak Ibu ada orang yang memang hanya sekedar tahu sekilas tanpa mau mencoba nah hal inilah Bapak Ibu yang memang saya terus tekuni karena saya percaya saya akan sukses akhirnya disinilah Bapak Ibu kegalaan terbesar adalah ketika tidak mau mencoba aplaus dulu untuk Bapak Ibu semua Bapak Ibu saya tahu Bapak Ibu banyak sesuatu yang mungkin kurang baik untuk kita coba tapi ketika kita datang ke pertemuan ketika kita lihat buktinya ketika kita lihat sesuatu yang menjamin baik itu dari legalitas maka disitu tidak ada lagi sesuatu yang harus dipertimbangkan hanya satu aja coba Anda coba jalankan Anda coba pelajari Anda coba datang ke pertemuan Anda coba bangun bisnis Bapak Ibu Anda coba produknya maka disitulah keluar maka disitulah Anda mulai mengerti seberapa besar bisnis ini bagi Anda bagi orang-orang yang nanti ada di jaringan Anda jadi Bapak Ibu semua siap untuk mencoba siap untuk take action close dulu untuk Bapak Ibu semua luar biasa next Pak ya Bapak Ibu setelah semangat ke pertemuan yes sukses akan sukses bener gak ke pertemuan itu bener-bener kita udah lupa lah terhadap gimana proses itu pahitnya seperti apa betul semangat lompat sana lompat sini kita senyum kita ekspresikan semangat kita betul nah ini foto pertama saya belum saya selesai ngomong gak mau orang itu bilang gitu Bapak Ibu ini foto presentasi pertama kali saya jadi gini bro stop gak mau bingung bingung Bapak Ibu saya pelajari apa yang salah gitu ya gak gak bro yaudah gak bahas stop gak mau wah saya bilang ada apa ini ternyata memang waktu itu banyak sesuatu yang gak saya tahu tapi yang jelas Bapak Ibu di awal anda akan menemukan rintangan bahkan banyak orang-orang yang nanti tidak mensupport anda contohnya waktu saya bergaul dengan teman-teman kampus saya memang sebagian besar teman-teman kampus saya itu bilang jangan bro jangan jangan ikutan bisnis kayak gitu apaan gengsi kali ikutan kayak gitu ngapain orang dikumpulin terus mau diapain wah pokoknya ngejek lah intinya Bapak Ibu ya dan waktu itu yang saya tahu yang saya belajar dari pertemuan yang pertama adalah mental untuk terus mau mencoba terus mau mencoba jadi waktu itu saya gak terlalu mempermasalah bahkan orang mau bahas apa tentang bisnis ini orang mau bilang apa tentang bisnis ini tapi saya inget betul pembicara-pembicara yang selalu berdiri di depan adalah yaudah maju terus maju terus apapun rintangannya maju terus jadi waktu itu saya maju Bapak Ibu kalau memang dia gak mau gak usah saya tunggu saya cari lagi yang mau nah kurang lebih Bapak Ibu pertama kali saya bangun mulai menemukan grup mulai membangun grup ternyata gak sengaja Bapak Ibu waktu itu di saat hujan di pinggir jalan saya mulai menepi Bapak Ibu saya parkir motor saya saya masuk ke dalam dan waktu itu kalau gak salah itu warung-warung coffee cafe-cafe sederhana Bapak Ibu saya ngopi di dalam dan waktu itu saya lihat ada beberapa waitersnya Bapak Ibu gak maksud saya mau presentasi tapi waktu itu ternyata waiters ini kerjaannya lagi santai dan ikut duduk bareng Bapak Ibu di satu meja bayangkan anda belum pernah punya downline di depan ada orang duduk lagi sengaja biasanya yang lain menghindar ini duduk senyum duluan jadi kayak apa dia yang mau prospek saya duluan saya bingung bingung ya Bapak Ibu akhirnya Bapak Ibu kayaknya disini saya mulai tes uji nyeli saya jelaskan bisnis ini satu menit dia melihat dua menit dia melihat wah saya ceritakan semua pokoknya tangan saya itu udah kayak wah semua hatihan itu udah saya jelasin bisnis dunia bonus ratusan seadanya Bapak Ibu entah kenapa Bapak Ibu waktu itu orang itu langsung mau betul yes oke saya ikut dengan Akang ayo saya sama-sama bergabung akhirnya saya punya tim pertama nih Bapak Ibu waktu bintang 4 saya berhasil punya tim pertama ini salah satu waiters di salah satu cafe ini Bapak Ibu jadi kurang lebih Bapak Ibu memang gak asik apalagi anda mau membangun yang namanya bangun Bapak Ibu pagi-pagi anda masih ngantuk enak gak sama Bapak Ibu bangun bisnis ini juga anda perlu semangat lebih tinggi anda perlu lebih giat lagi jadi artinya apa untuk bangun Bapak Ibu minimal ada semangat dulu minimal anda bisa singkirkan pikiran-pikiran yang mempengaruhi semangat anda yang negatif-negatif itu loh dan waktu itu saya terus coba aja Bapak Ibu gak ada salahnya Pak terus gak takut gitu gagal saya mau tanya dengan Bapak Ibu semua gagal itu pasti gak maka sukses pun pasti betul gak itu kurang lebih Bapak Ibu kalau memang gagal itu pasti tenang anda akan mendapatkan hal yang pasti juga karena Tuhan maha adil jadi kalau anda bilang Pak saya takut gagal tenang setelah anda pasti gagal anda pasti sukses itu maksudnya Bapak Ibu next Pak ya Bapak Ibu percaya sama saya ini bukan saya tolong Bapak Ibu anda boleh tuduh saya menggadai PPKB teman tapi ini bukan saya ini lebih better saya ya Bapak Ibu tapi entah kenapa Bapak Ibu selama saya jadi prospecting kemana-mana saya home meeting bangun grup ini kemana-mana saya ketemu orang seperti ini Bapak Ibu dia bilang sama saya gang Roky saya mau sukses saya deketin Bapak Ibu kok bau ibon lem itu loh Bapak Ibu saya bilang sempat Bapak Ibu gak bisa kayaknya anda terlalu ancur buat saya gitu ya gak becana ya Bapak Ibu becana ya Bapak Ibu tapi percaya Bapak Ibu kalau mungkin disini anda sudah bisa belajar luar biasa sekali dari segala latar belakang semua ada disini tapi saya mau ceritakan hal yang lebih unik tidur di depan rolling door toko pulang ke rumah berbulan-bulan dan waktu ketemu saya kan mau suk 10% saya coba Bapak Ibu saya coba saya coba benerin pelan-pelan saya coba mulai bawa ke lingkungan Tianshi saya coba mulai masukin sistem Bapak Ibu anda tahu one vision sekolah terbaik untuk membentuk karakter orang kalau anda bisnis di Tianshi pertama anda sangat beruntung yang kedua paling beruntung adalah anda punya metode untuk membangun karakter orang sehingga semua berhak berubah bicara tentang perubahan Bapak Ibu perubahan ini bukan cuma buat saya Bapak Ibu tapi orang ini setelah belajar bisnis ini dan ikuti sekolah one vision Bapak Ibu kita lihat perubahannya Pak luar biasa Bapak Ibu aplaus dulu seorang bintang 8 Bapak Rian dan inilah yang didapatkan Bapak Ibu tato-nya masih ada tapi saya yakin kalau dia OP gak ketemu tato-nya tapi minimal Bapak Ibu anda bisa lihat luar biasanya bisnis ini bukan hanya anda yang bisa sukses sendirian siapapun jika memang orang itu mau berubah maka anda akan menjadi perpanjang tangan untuk banyak orang Bapak Ibu itulah kurang lebih Bapak Ibu luar biasanya bisnis ini Pak Roki itu kebetulan Pak gak percaya Pak nanti Pak kalau ada waktu saya liburan ke sini Pak saya bawa sama anda semua tapi kalau anda masuk live anda pasti ketemu orang ini karena kemarin orang ini saya bawa Bapak Ibu dan luar biasa dari cara bicara sudah berubah Bapak Ibu sudah tidak ada sangkut paut dengan yang negatif Bapak Ibu sudah tidak ada sangkut paut dengan minuman dengan hal-hal lain Bapak Ibu karena bukan cuma bisnis ini mengajar kita untuk memiliki passive income tapi secara kepribadian Bapak Ibu kita dibuat dengan lebih baik anda bisa pelajari karakter leader makin tinggi peringkatnya makin tinggi pencapaian makin baik sikapnya betul? plus dulu untuk pengundangan anda semua luar biasa next Pak Bapak Ibu saya terpaksa koleksi hal ini Bapak Ibu karena banyak yang orang gak bisa pilih-pilih enggak Bapak Ibu anda bisa lihat anda bingung kan mana orang mana motor Bapak Ibu orang ini pernah membawa motor seperti ini dari Bandung sampai kota ini percaya atau tidak saya pernah tanya sama orang ini berapa lama bro gak dihitung tapi kayaknya lebih deh dua bulan terus tidur di mana di Pompensin terus kalau makan gimana oh banyak jadi gini kan komunitas seperti ini ada di beberapa kota layaknya seperti bisnis ini jaringan oh saya bilang oke oke nyambungnya kita ada kesamaan iya oh pantas minat ya bisnis jaringan iya betul Pak karena komunitas saya juga menjaringan katanya akhirnya Bapak Ibu orang ini sekarang bergabung bisnis ini dia jalan sama-sama dengan saya dia berasal dari kota Garut Bapak Ibu yang mana orangnya orangnya yang kaos putih Bapak Ibu namanya Bapak Frista Rangga GG dia adalah anak Vespa yang ekstrim kalau anda pernah ketemu motor sejajis ini akan dia tempelkan dengan aqua bekas plastik apapun pokoknya saya lihat tong sampah berjalan Bapak Ibu sebelum anda ketawa next Pak New Bintang 8 kurang luar biasa apa lagi Bapak Ibu sekolah bisnis ini semua berhak berubah semua berhak sukses dari mana dari tangan kita jadi tenang Bapak Ibu akan ada saatnya anda jadi bukti hari ini anda dibuktikan oleh pengundang anda untuk mau jalan lama-lama anda akan jadi bukti untuk tim anda sendiri percaya itu Bapak Ibu next Pak Bapak Ibu ini hal yang paling mahal ini salah satu alasan terkuat saya Bapak Ibu kenapa saya mau kemana-mana Bapak Ibu kalau saya ngomongin Bapak Ibu saya bisa dalam seminggu ada di lima kota berbeda Bapak Ibu untuk satu hal Bapak Ibu saya pengen ganti rumah yang sudah saya jual saya pengen kebalikan pengorbanan orang tua saya demi saya Bapak Ibu dan tepat di tahun 2016 Bapak Ibu saya mendengar informasi akan ada dibagikan cash family car senilai 180 juta saya bukan pengen pakai mobil Bapak Ibu saya saya sudah malu dengan diri saya sendiri Bapak Ibu sudah terlalu lama Bapak Ibu bukan cuma sekedar menyakiti hati orang tua saya Bapak Ibu tapi orang tua saya saya yakin Bapak Ibu malu kenapa Bapak Ibu gak pernah becus yang namanya anak kedua Rocky Estefan gak pernah becus dan itulah alasan saya Bapak Ibu pertama kali saya datang ke VS saya sudah memutuskan kalau dulu saya jadi pecundang kalau dulu saya tinggal kelas saya di bisnis ini harus naik kelas terus naik kelas terus dapat prestasi Bapak Ibu saya sudah berjanji dengan diri saya sendiri Bapak Ibu next part Bapak Ibu semua kami sekarang tinggal di ruang pertama berlima mungkin kamarnya belum terlalu luas dan akhirnya saya memutuskan Bapak Ibu untuk mencari rumah kedua entah rumah pertama entah itu mungkin saya investasikan entah itu dijual tapi Bapak Ibu saya sudah ngambil unit kedua Bapak Ibu letaknya di daerah buah batu di pintu keluar tol salah satu resort terbaik di Bandung saat ini Podomoro Park Bapak Ibu dan percaya sama saya Bapak Ibu saya gak pernah berpikir sesuatu yang mungkin gak masuk akal tapi ada fasenya Anda sudah mulai mulai mengerti Bapak Ibu kenapa aset-aset-aset ini dibahas kenapa aset ini terus dibahas jadi artinya apa Bapak Ibu inilah salah satu pencapaian saya inilah salah satu hasil 100% tidak ada satu rupiah pun yang dihasilkan di luar Tiansi 100% Bapak Ibu percaya atau gak next Pak nilai rumahnya 2,4 miliar luas tanahnya 126 meter persegi Bapak Ibu di Podomoro Park dan rumah ini sedang menuju pembangunan kemungkinan 2021 kami sudah bisa ditempat rumah kedua yang sekarang sedang proses pembangunan aplaus dulu untuk bisnis Tiansi yang sangat luar biasa Bapak Ibu jadi percaya aja Bapak Ibu percaya aja dulu Anda jalanin Bapak Ibu percaya orang-orang yang terus bicara sesuatu yang baik untuk Anda dengarkan secara tidak langsung memanggil Anda untuk memiliki hasil yang sama bahkan jauh lebih baik bahkan jauh lebih baik Bapak Ibu dan itu kurang lebih saya dengarkan saya bajar kepertemuan saya konsultasi saya terima prosesnya Bapak Ibu saya hadapi kesulitannya dan tidak terasa Bapak Ibu hari ini hari tahun kelima saya jalan di bisnis ini dan kurang lebih Bapak Ibu sudah banyak sekali baik dari materi baik dari keluarga baik dari persahabatan banyak sekali yang Tiansi berikan untuk saya pribadi Bapak Ibu jadi kurang lebih Bapak Ibu Anda akan menemukan sesuatu yang mungkin Anda tidak pernah bayangkan sebelumnya tapi percaya tapi percaya Bapak Ibu 2-3 tahun ke depan hal ini akan menjadi milik Anda semua amin next part Bapak Ibu banyak yang bilang terlalu licik bisnis seperti ini karena skemanya piramid yang atas untung yang dibawa disiksa dibuat kerja enggak Bapak Ibu terbalik Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu kalau Anda tahu perjuangan upline saya Bapak Ibu untuk follow up saya Bapak Ibu untuk mendatangkan saya ke pertemuan untuk memastikan saya dengar net peak untuk memastikan saya bisa presentasi Bapak Ibu ini mahal buat saya Bapak Ibu kalau Anda mungkin bersama saya di saat tahun 2014 2013 Anda tidak akan mendapatkan respect apapun Bapak Ibu dengan melihat saya saya cuma mau bilang pada Anda semua bisnis ini tidak menguntungkan siapapun bisnis ini menguntungkan bagi siapapun yang punya impian dan mau jalan sama-sama dengan pengundangnya mau berjanji untuk impiannya Bapak Ibu tidak ada Bapak Ibu inilah foto kemenangan Bapak Ibu saya melihat di tahun 2018 saya lihat upline saya menang di tahun 2018 saya lihat downline saya menang Bapak Ibu apa yang salah dengan bisnis ini tidak ada yang salah dengan bisnis ini Bapak Ibu jadi percaya sama saya kalau hari ini upline Anda masih belum ada apa-apanya upline Anda masih punya motor upline Anda masih belum menunjukkan prestasinya suatu saat Anda akan ucapkan terima kasih Anda ucapkan terima kasih Bapak Ibu belakang kanan-kiri Anda percaya itu Bapak Ibu next Bapak Ibu semua kalau Anda pikir bisnis ini instant singkat tidak Bapak Ibu saya pernah kepanasan saya pernah kedinginan saya pernah mendorong motor mungkin entah kemana Bapak Ibu motor saya tidak jalan lagi karena kalau Anda bilang Pak kenapa Anda mau terus berjuang ini Pak inilah sumber tenaga saya kalau Anda cari tahu kehebatan saya dimana tidak ada Pak saya hanya punya alasan yang kuat saya hanya mau berjuang untuk prioritas pertama saya jadi tidak ada lagi Bapak Ibu waktu karena saya yakin Bapak Ibu semakin jalan waktu Bapak Ibu semakin pendek waktu saya untuk membahagiakan orang tua saya jadi hari ini saya mau bilang Bapak Ibu bagi Anda bagi Anda yang mempunyai posisi yang kurang enak hari ini Bapak Ibu bangun Bapak Ibu menangkan Bapak Ibu berjuang Bapak Ibu suatu saat Bapak Ibu Anda akan dapat bayaran senyuman dan kebanggaan dari orang tua Anda Bapak Ibu semua inilah prioritas utama saya dalam hidup ini inilah alasan kenapa saya bergabung kenapa saya aktif kenapa saya menjalankan kenapa saya serius Bapak Ibu dengan kehidupan banyak orang karena saya tahu Bapak Ibu bukan hanya saya Bapak Ibu yang ingin orang tuanya bahagia tapi banyak orang yang ingin membahagiakan orang tuanya banyak Bapak Ibu oleh karena itu Bapak Ibu hidup adalah sebuah misi dimana misi kita bukan hanya untuk membahagiakan diri sendiri tapi minimal Bapak Ibu orang-orang yang Anda cintai orang-orang yang Anda temui tiap hari orang-orang yang membesarkan Anda Bapak Ibu Bapak Ibu semua apa periataan nomor satu Anda bagi Anda yang Anda mungkin sekarang masih ingin masih punya kesempatan untuk membagian orang tua Anda kapan saat itu terjadi sudah seberapa jauh Anda berjuang atas hal itu apa yang sudah orang tua perjuangkan apa yang sudah banyak sekali Bapak Ibu bagi Anda yang mungkin sekarang sudah berumah tangga kualitas terbaik apa yang sudah Anda berikan waktu apa yang sudah Anda berikan untuk anak Anda untuk orang-orang yang Anda sayangi dan pertanyaannya satu hal Bapak Ibu apa prioritas utama Anda apa prioritas nomor Anda karena saya percaya Bapak Ibu semua orang-orang sukses adalah semua orang-orang yang memiliki prioritas utama untuk diperjuangkan untuk diperenangkan Bapak Ibu untuk diperjuangkan untuk diperenangkan Bapak Ibu oleh karena itu Bapak Ibu kita sama-sama bergumpul di sini untuk membuat satu ketetapan untuk sama-sama berjanji Bapak Ibu menemukan prioritas utama dan melaksanakan hingga hal itu yang ada di pikiran menjadi kenyataan Bapak Ibu menjadi kenyataan jadi satu hal Bapak Ibu pelajaran dari hari ini adalah temukan hal itu jadikanlah itu bahan bakar jangan pernah berhenti Bapak Ibu jangan pernah berhenti karena hal itu Bapak Ibu yang membawa saya kepada pencapaian hari ini Bapak Ibu itu Bapak Ibu hari Sabtu di Denpasar Bapak Ibu saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Anda saya tidak tahu apa yang terjadi tentang esok tapi hari ini Bapak Ibu saya minta buka hati Anda berikan ketulusan itu Bapak Ibu untuk sama-sama Anda jalan dengan pengundang Anda jadilah yang terbaik Bapak Ibu jadilah yang terbaik jadilah yang terbaik apapun Bapak Ibu jadilah yang terbaik berada di depan berada di depan Bapak Ibu semua di akhir acara ini sebelum sesi selesai saya ingin sampaikan sedikit lagi bahwa manusia diciptakan untuk pemenang terserah Anda mau percaya atau tidak hari ini saya berada di sini untuk mengajak Anda menang dengan upline Anda Anda foto dengan kanan kiri Anda ada upline Anda Bapak Ibu semua 2019 akan berlalu Bapak Ibu semua saya percaya setiap tahun akan lahir pemenang baru jika hari ini jika hari ini kita sama-sama sepakat kita satukan energi kita maka kemungkinan di JNP akan lahir leader leader baru bagi Anda yang duduk di belakang bagi Anda yang baru bergabung Bapak Ibu satu hal Bapak Ibu Anda maju terus Bapak Ibu maju dengan upline Anda percaya terhadap upline Anda karena suatu saat yang terburuk bahkan bisa jadi yang terbaik yang terburuk akan jadi pemenang percaya Bapak Ibu kalau leader-leader di depan punya kehidupan jauh lebih baik maka Anda 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 juga berlayak di depan Bapak Ibu semua hari ini hari ini kita jadikan sebab dimana ruangan ini menjadi titik perbuatan untuk kita semua Bapak Ibu semua di kunjung acara ini orang yang terbaik orang yang akan terus jalan dengan Anda adalah pengundang Anda satu hal yang akan saya titip Anda akan siap apakah Anda siap perjuangan dengan upline Anda apakah Anda siap menjadi godline selanjutnya apakah Anda siap memperjualiki kualitas yang terbaik saya Roky Terepan terima kasih Bali terima kasih dan pasang luar biasa terima kasih